Hujan yang turun semalaman di sejumlah daerah membuat depit air, sungai naik dan meluap. Meluapnya sungai di beberapa daerah menyebabkan banjir. Luapan sungai anak Bengawan Solo akibat hujan deras semalaman membuat sekitar 60 rumah dan puluhan hektar sawah di tiga duku. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen tergenang air kebanjiran. Duku Wirun, Ngablak, dan Kleko Etan. Tergenang air akibat sungai mungkung meluap. Aktivitas warga pun terganggu dan tak sedikit kendaraan warga yang mogok akibat nekat melintas. Air luapan sungai mungkung merendam puluhan hektar sawah milik warga. Lantaran penyempitan sungai akibat penanaman bambu dibatnaran sungai oleh beberapa warga. Dikarenakan durasi hujan yang sangat lebat kemarin, akhirnya berakibat dan berdampak beberapa rumah berkendang air di wilayah Wirun, Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, dan juga Tanggil. Beberapa yang terdampak yaitu ada 66 rumah, 190 jiwa. Yang saat ini teman-teman masih monitoring di lapang. Sementara itu, akses jalan penghubung dua kabupaten grobogan Boyolali, Jawa Tengah tergenang banjir. Banjir juga menggenangi rumah dan sejumlah kios milik warga yang berada di pinggir jalan tersebut. Hujan deras secara terus-menerus yang terjadi pada Senin malam, membuat saluran air yang berada di pinggir jalan tak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Akibatnya, jalan di depan SPBU Mojo Agung tergenang banjir setinggi 80 cm. Pengendara roda 4 maupun roda 2 yang mencoba melintas banyak yang mogok. Terus sampai ini masih mogok? Terus ini nggak kerja dong nanti? Kerja ya, dicumpulkan. Oh gitu, meskitalah tetap kerja ya. Sementara, luapan sungai Kampar menyebabkan ribuan rumah sepanjang aliran terendam banjir. Seorang anak berusia 9 tahun, hanyut karena diduga terpeleset saat memancing bersama ayahnya dan terbawa derasnya arus sungai Kampar. Hingga selasa siang, petugas kebungan dari TNI, Polri BBBD, dan Basarnas Kebupaten Kampar berupaya mencari jasad bocah tersebut di kecamatan Bang Kinang, Kampar, Riau. Saat peristiwa terjadi, sang ayah pergi untuk membuang air besar. Korban pun ditinggal pergi di tepi sungai agar berteduh di tengah hujan. Tapi korban akhirnya hilang, diduga terpeleset ke dalam sungai. Tim Liputan belaporkan untuk Niam.